Jelang pertandingan persahabatan kontra Timnas U19 Jepang. Sabtu kemarin, Timnas U19 melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bungkarno. Kedua kesebelasan menjalani sesi latihan terpisah. Jelang pertandingan yang akan mempertemukan Tim Nasional U19 Indonesia kontra Tim Nasional U19 Jepang, kedua kesebelasan memantapkan strategi lewat sesi latihan. Tim Matare Terbit lebih dahulu menjalani latihan. Anak asuh masa naga Kageyama ini memulai sesi latihannya pada Sabtu sore. Seluruh pemain Jepang dan staff hadir dalam sesi latihan yang diamati langsung oleh pelatih kepala Kageyama. Sementara itu Tim Nasional Indonesia melakukan sesi latihan pada malam harinya. Tim Garuda Nusantara ini berlatih untuk mematangkan strategi bertahan antar lini yang jadi strategi pelatih Bimasakti menghadapi Jepang. Laga Persahabatan ini akan menjadi ujian internasional pertama bagi Bimasakti sebagai pelatih setelah menggantikan Indra Syafri pada akhir November 2017 lalu. Tidak ada informasi sebulan yang lalu kita akan menghadapi tim Jepang. Menurut saya tim yang bagus ini tantangan buat saya. Saya suka tantangan dan saya akan berusaha semangat semangat mungkin untuk memberikan yang terbaik. Laga uji coba pada minggu malam ini merupakan persiapan kedua tim untuk menghadapi Piala AFC U19 2018 yang akan digelar pada 18 Oktober hingga 4 November mendatang. Sebelum menghadapi tim Nas U19 Indonesia, Misuki Saito dan kawan-kawan sudah berada di Indonesia selama seminggu. Sebelumnya tim Nas Matahari Terbit ini melakoni laga uji coba kontra Cilegon United dan berhasil berpesta gol dengan skor telak 5-0. Sementara tim Nas U19 Indonesia menelan kekalahan 0-5 di uji coba perdanaannya melawan tim Nas U23 pada Rabu lalu.